Intro Jika kita kebelakang sedikit pada Quran di Percikan Hikmah sebelum ini maka kita tahu bahwa di dalam sistem agama Islam itu ada tiga kegiatan, ada tiga prinsip yang harus kita lakukan dan satu sama lain berhubungan yang jika semuanya kita lakukan dengan baik kita akan sampai kepada inti dari agama itu sendiri di dalam sebuah hadith Rasulullah SAW mengatakan Abu Waluddin awalnya agama itu ma'rifah nah dimana posisi ma'rifah ini jika kita ingat dalam uraian sebelumnya itu setiap muslim untuk bisa sampai pada ujung perjalanannya harus berjalan dengan berlandaskan syariah jika kita ingat gambarnya syariah itu lingkaran luar kemudian dari titik-titik di lingkaran luar syariah itu kita berjalan lagi ya menuju pusat roda perjalanan ini disebut Toriqah menuju apa? menuju Hakilqah sebelum kita membahas sedikit tentang Hakilqah dan ma'rifah perlu saya singgung bahwa Toriqah ini kadang disebut sebagai suluk atau mu'amalatut tasawwuf yang melibatkan dua pokok besar yang pertama adalah mujahadah mujahadah itu artinya berjuang, berperang melawan apa? melawan hawa nafsu dan biasanya para sufi menyebutkan sedikitnya ada empat langkah yang harus dilakukan secara serempak oleh setiap orang yang melakukan mujahadah yang pertama itu yang disebut sebagai telatul ta'am atau sedikit makan kalau sekarang kita perlu menjadi sedikit konsumsi atau konsumsi sekadarnya disebut juga zuhur kemudian ada telatul manam atau as-sahar yaitu tidur seperlunya saja ketiga telatul kalam bicara hanya ketika perlu bicara dan bicaranya adalah hal yang baik-baik atau kadang disebut sebagai as-salamat yang terakhir adalah i'tizalul anam yaitu memisahkan diri dari pergaulan kecuali yang perlu dengan manusia tentu itu pun manusia-manusia yang baik itu disebut sebagai mujahadah tu nafs kemudian ada yang disebut rialto kalau yang tadi kita menekan hawa nafsu supaya kita tidak dibawa kepada keburukan maka ini waktunya kita menghiasi rialto itu artinya latihan-latihan yang melibatkan melakukan ibadah baik fardu, faro'id maupun nawafil dengan sebaik-baiknya termasuk wirid-wirid, tasbih, zikir, hezib, dan lain sebagainya nah jika orang sudah berlandaskan syariah tadi berjalan dengan melakukan mujahadah dan rialto seperti yang saya sebutkan tadi dia akan sampai kepada hakikah hakikah ini apa? pengetahuan tentang realitas segala sesuatu jadi selama ini yang kita lihat itu sebetulnya bukan realitas Imam Ghazali misalnya menunjukkan betapa seringkali yang dilihat indera dipikirkan oleh rasio itu bukan kenyataan yang sesungguhnya orang yang sudah melewati toriqah dia akan tersingkap tirai yang menutupi realitas yang sejati dan dia mendapatkan hakikah dan hakikah yang paling tinggi itu apa? hakikah al-haq ya kata hakikah dan al-haq berakar kata yang sama dan al-haq itu adalah Allah SWT pengetahuan bahwa semua wujud ini adalah bagian dari Allah SWT bahwa semua wujud ini berwujud dilambari oleh wujudnya Allah SWT sehingga dia bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu dan dia bisa melihat kebaikan di dalam segala sesuatu dan berdasar ma'rifah inilah dia sudah mencapai ujung perjalanan seperti saya singgung tadi kata Rasulullah bahwa awalnya agama itu ma'rifah orang yang sudah memiliki ma'rifah dia akan hidup sebagai walinya Allah SWT sahabatnya Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu dan dia mempunyai peran besar di dalam kehidupan apapun yang dimintanya apapun yang dilakukannya maka Allah akan mengabulkannya sebagai perpanjangan tangan Allah SWT wa ta'ala selamat menikmati